Di sana tanpa untuk mengeluarkan biaya on cost Langsung diantarkan ke tempat tujuan berikut Dengan jika anda ingin atau sudah kajian melalui rekening ATM Langsung saja ngambil di sana Mau 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan 1 miliar pun Langsung dilayani oleh sinar gali BRIB Yang ada di jalan desa Pamukulan menuju gerbang masuk Dan Sri Kandi juga kita mencapai terima kasih atas gorengannya ya Sudah ikut berkontribusi demi kenyamanan betting panitia penyelenggara Untuk itu seperti biasa kepada Hakim Garis juga Nanti giliran makamnya cepatnya selesai beberapa yang kedua Untuk Nepaik ecomnya seperti biasa Ya baik kembali ke jalannya pertandingan Kita akan langsung menuju Libunan pertandingan di babak yang kedua Dimana hingga saat ini masih ukul kesebelasan dari Cicambe Dengan belum aman masih sekor tipis 1-0 Ya motor Alhamdulillah sekarang sudah pada nongkrong Wah luar biasa sekali berada di pinggir jalan Ya sehingga tidak mengganggu lalu lintas ya Baik sekali Ya kalau bisa di tengah sekalian di tengah Ibu Bapak di tengah Nyimpan motornya di tengah parkirkan motor Biar lebih nyaman Biar lancar lalu lintas ya Padahal kami sudah sediakan tempat parkir Di sana demi keamanan, kenyamanan Serta kelancaran Dalam open turnamen desa Panggubulan Kami mohon pengertiannya ya Sebagai warga yang baik Taat aturan dan disiplin Silahkan langsung saja masukkan ke tempat parkir Ya jangan inilah Jangan rugi hanya karena bayar cuma 2 ribu Ya Masukkan aja masukkan Atau parkirkan aja di tengah jalan Itu lebih baik Kembali ke jalannya pertandingan Walaupun kita himbau Tapi masih jadinya wadol Tapi gak apa-apa Itu terserah para penontonnya saja ya Yang penting Ya asar, asar Ya kembali Kali ini bola berada di lingkaran tengah Para pemain dari PSJ Jampai Masih terus tertekan Oleh kesebelasan dari Sawarna Jadi sekali ini mencoba menusuk Oh ada pelanggaran Gantian pemain dari PSJ Ison Keluar digantikan oleh Amo Kere hơi lanjut Masuk Eee Ison pasuk Tidak bisa lanjutkan pertandingan Satu tendangan dari PSJ Oh sayang sekali Ya masih 1-0 Sementara Perosa Sawana tertinggal Terjadi tendangan gawang sudah dilakukan Disunduh saja Para pemain Cijampe kali ini Ada Restu Membuang bola kembali dikosai oleh Perosa Sawana Restu kali ini Mencoba berdua Satu pemain namun meningkatkan lapangan pertandingan Lemparan ke dalam Untuk Perosa Sawana Yosa sudah dilakukan tadi Lemparannya kembali kali ini Bagus sekali Yopan menguasai bola Melewati 2 pemain sekaligus Mencari kawannya Oh sayang sekali Dilanggar Satu pemain Oleh Ya sayang kebanyakan Restu tidak bisa Mengontrol bola dengan baik Lemparkan sedola Yosa kali ini Yopan maksudnya Yopan maksudnya Yopan maksudnya Yopan lagi-lagi selalu berada di sebelah kiri Real pertahanan dari Cijampe Lemparkan Yopan kali ini naik ke depan Namun terlambat Sayang sepertinya Kita saksikan satu pelanggaran Akan Dilakukan Kali ini tenangan Bola mati untuk PSJ Cijampe Nomor punggung Satu sepertinya Pemain Kidal Oh tidak jadi Letakkan sudah Oh lagi-lagi Terjadi kesalahan Dalam melakukan lemparan ke dalam Kita hitung Ada sekitar tiga kali Selalu salah Melakukan lemparan ke dalam Kembali kali ini terus Mencoba untuk Lebih aktif Dalam melakukan tekanan Baik sekali Oh Sayang terlambat tadi Terlalu cepat Satu umpan yang cukup Baik sebetulnya Namun tidak bisa dikontrol Oleh pemain depan Tahan dengan dada Anang kali ini Sudah jauh Oh Sepertinya bola keluar Lemparan ke dalam Kembali Didapat oleh Barosa Sawarna Dan kita saksikan Ya anak gawang juga sudah memberikan bola Penjaga gawang memberikan Bola kali ini Yang akan melemparkan Dari pemain Sawarna Mona Oh Eni Eni selamat menikmati kembali ke jalan dan pertandingan para pemain dari Perosa Sawarna kali ini Edis lagi-lagi terjadi handsball dan mencoba kali ini pemain Sawarna terus lebih menusuk lebih tajam sayang kali ini Leopar berada di daerah penyerangan ataukah lebih masuk untuk lebih aktif memadu serangan kapin kesebelasan dari Sawarna Anang ancang-ancang sudah lakukan tendangan namun tidak terlalu tinggi dapat dikuasai pemain yang cukup aktif berada di sektor tengah nomor satu cukup baik sekali untuk mengatur itu dari Cijambe kali ini tekanan dilakukan para pemain Perosa Sawarna oh sayang on set sepertinya ataukah masih play on bola satu pelanggaran dan kita melihat satu pemain tergeletak dan wasit sudah memberikan abah-abah kepada tim medis dari PSJ Cijambe dan kali ini sudah memasuki untuk melakukan perawatan dan sementara kita informasikan untuk para penonton yang baru saja bergabung dengan kami sementara pendudukan masih unggul 1-0 kesebelasan Cijambe tepatnya ya tepatnya berada di babak yang pertama tadi terjadi gol Yosa akan melakukan lemparan ke dalam lakukan sudah lemparkan arahkan langsung ke kotak penalti ada nomor 3 yang baru saja tadi masuk lebih menunggu tetanya Ajai lebih menunggu bola sehingga dapat diamankan oleh kapten kesebelasan dari Cijambe dan kali ini terus mengurung areal pertahanan dari pemain Perosa Sawarna berada di kotak penalti ancang-ancang kali ini satu pemain akan melakukan tendangan dan terlihat tim ini sekaligus memakai kostum sedih masih kebingungan lakukan sudah baik sekali satu tendangannya dapat dikuasai berdiri dengan santainya pemain Perosa Sawarna sungguh sangat aneh sekali tapi nyata Yopak kali ini lebih bekerja keras untuk terus membantu serangan sekaligus mengejar ketertinggalan akan melakukan tendangan bebas letakkan sudah tendangan pojok maksudnya akan dilakukan Yopak sudah berada di kotak penalti terjadi duel di udara belum meniakkan lapangan kapten kesebelasan oh sepertinya iya bola lebih dulu keluar tadi Yopak mencoba untuk menguasai bola namun sayang hanya terjadi tenangan gawang untuk Cijambe Anang mencoba akan memberikan oh kita melihat masih play on berikan langsung ke depan terjadi duel kali ini berada di lingkaran tengah para pemain Cijambe mempermainkan bola di arealnya sendiri langsung mengarah kesebelah kiri dikejar oleh kapten kesebelasan dapat diamankan kali ini Bayu arahkan oh sayang terlepas dari penguasaan bola dibiarkan saja dikejar oleh Agil dibiarkan saja iya terjadi tenangan gawang selamat kali ini areal pertahanan dari Perosa Sawarna kita saksikan Agil Dwi Angsori satu pemain yang cukup senior di kubu Perosa Sawarna bersiap-siap meletakkan bola sudah lakukan tadi tenangannya baik sekali menuju ingkaran tengah dapat disundul langsung kembali ada iopa arahkan kokotak penalti restu disana menunggu cukup baik sekali sayang sekali terjadi duel keluar dari penjaga gawang ya saudara penonton jelas sekali terjadi pelanggaran sepertinya penjaga gawang keluar dari dari kotak penalti ya pergantian pemain dari Perosa Sawarna oh dari PSJ Hendi keluar digantikan oleh Eagle Eagle Biasa bahasa Inggris pakai masa Somba jadi susah jadi gitu dari pergantian pemain Perosa Sawarna Anam keluar digantikan oleh Uco oh iya jangan salahkan reporter ya ini ini iya masuk ya udah udah masuk iya 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 tetangan bebas iya 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 lakukan ah saudara penonton nyaris saja kita saksikan hampir saja tadi terjadi gol namun dapat ditip oleh penjaga gawang dari PSJ Cijambe tendangan pojok kembali kali ini untuk Perosa Sawarna dilakukan sudah tadi cukup baik terjadi buel lagi-lagi dapat diamankan dan ya kembali kali ini berpindah ke sebelah kiri tendangan pojok dimiliki oleh Perosa Sawarna kita saksikan masih terus bertubuh-tubuh untuk melakukan tekanan dari Perosa Sawarna Resto pendek kembali yop yosya sudah arahkan baik sekali oh masih dapat ditinju tadi oleh penjaga gawang ini tekanan masih terus dilakukan para pemain Perosa namun terjadi pelanggaran tenangan bebas untuk Perosa oh maksud saya PSJ Cijambe nomor 13 akan melakukan tendangan sudah dilakukan oh sayang sekali jauh tadi tendangan gawang untuk Perosa Sawarna Agil Dwi Angsori letakkan bola sudah pendek kali ini bermain terbuka para pemain Perosa namun dapat dikejar pelanggaran ya saudara kita saksikan satu pemain nampaknya masih tergeletak ya sudah bangkit kembali bisa melanjutkan jalannya pertandingan dijambe kali ini mendapatkan peluang lewat tendangan bebas dan wasit juga sudah mengukur jarak bola mundur ke belakang ancang-ancang ada disana rekannya tiga orang untuk ada anak satu tendangan poli tadi masih jauh dari bidang sasaran dan keluar sepertinya masih belum terlalu konsentrasi para pemain dari Perosa Sawarna dan lagi-lagi Yosa tadi salah mengantisipasi bola lewat satu tendangan kembali para pemain Cicambe kembalikan lagi terus dikejar ada ending disana tambahkan ini satu tekanan dari Perosa Sawarna namun terlambat rekan-rekannya untuk membantu dan sepertinya ya tendangan sudut kali ini dimiliki oleh pemain Perosa Sawarna Yosa akan melakukan tendangan ada disana Ria Pahmi kembali bergurumur para pemain dari Perosa Sawarna ancang-ancang ke arah kotak penalti disuduh saja oh iya keluar lapangan pertandingan kita kita saksikan penjaga gawang meletakkan bola nomor punggung 10 ancang-ancang pemain Kidal sudah dilakukan satu tendangannya disuduh saja masih melebar terjadi duel di udara iya kita saksikan sangat heran sekali melihat penampilan dari Perosa Sawarna iya pergantian pemain dari PSG Anang keluar digantikan oleh Sao lakukan sudah tadi tenangannya langsung upan dan kini gagal untuk mengontrol bola para pemain dari Perosa dikejar satu pemain dan lemparan untuk dicambe kali ini diamankan saja tertekan kali ini para pemain Sawarna sungguh di luar dugaan kita saksikan jika sedikit menggulas sepertinya sangat berbeda sekali penampilan dari yang kemarin sungguh di luar dugaan para penonton juga merasa keheranan melihat penampilan dari PS Sawarna Perosa Sawarna kembalikan lagi kali ini pemain dari PSG mencoba lewat dari tengah langsung mengarah ke sebelah kiri dapat diamankan dibuang saja sepertinya langsung tadi oleh Dekri yang sangat kuat berada di areal pertahanan kiri kanan dari Perosa Sawarna terakhir sudah lemparkan terjadi duel di udara keluar lapangan pertandingan ancang-ancang ada Yosa baik sekali kontrolnya terlambat tadi rekannya untuk menutup langsung mengarah ada disana Resto baik sekali berbahaya satu keluar kembali ada Resto berikan umpan lagi masih berdiri bebas kali ini kuasai oh sayang sekali terlambat untuk mensuppet rekannya lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini ada Yopahmi berikan masih dalam pengasaan ada Yopah disana oh sempat menyentuh tangan dari pemain Kidal dari PSJ Edis memberikan instruksi untuk lebih tenang tidak terburu-buru kepada rekan-rekannya dan sepertinya kita saksikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas Resto spesialis tendangan bola mati bersama Yosa sebagai kapten kesebelasan 4 pemain sekaligus menjadi tembak betis untuk tim dari PSJ Cijambe akankah bisa dimanfaatkan peluang yang didapat oleh Perosa sudah oh sayang sekali satu tendangan namun sebetulnya lebih memilih untuk bertahan semua para pemain dari PSJ Cijambe turun dibuang saja dan terlihat sungguh sangat berniat sekali untuk membuang bola dari PSJ Cijambe untuk mempertahankan keunggulan sementara walaupun masih cukup beriskan dengan 1-0 kembali satu tekanan terjadi duel di udara dapat kembali dikontrol sayang sekali bola dinyatakan lebih dulu meninggalkan lapangan AW1 tadi mengangkat bendera sudah leparkan kali ini dikuasai pemain dari Perosa Sawarna Yopo kali ini kuasai bola terus merangsik maju ke depan ada di senario langsung dapat diamankan kapten kesebelasan berebut bola kali ini satu kerebukan dilakukan para pemain Sawarna sayang sekali nampaknya hampir saja tadi menuju gawang namun masih aman gawang dari kesebelasan Perosa Sawarna kita lihat sepertinya penjaga gawang mengalami masalah atau masih bisa melanjutkan jalannya pertandingan pelanggaran sepertinya dilakukan oleh pemain dari Cijambe dengan kepala langsung berikan kepada satu pemain namun bagus sekali gerakannya dari Yopo kali ini mencari rekannya yang mendiri bebas berikan ke belakang kali ini langsung arahkan kepada Edis tahan dengan dada datang disana Yosa kembalikan lagi umpan 1-2 kali ini oh baik sekali namun kontrolnya tadi tidak terlihat nomor 11 Bayu kali ini satu tendangan sayang sekali padahal kita lihat rekannya berdiri bebas bahkan rekannya Edis juga sangat kesal kepada Bayu dan kita melihat Edis juga sepertinya berdiri bebas namun lebih memilih untuk melakukan satu tendangan langsung walaupun harus jauh dari bidang sasaran satu pemain dari PSJ Cicambe tadi atau yang kita lihat masih mengerang kesakitan pengalami cedera hamstring sepertinya dan masih bisa bangun dan keluar kali ini untuk sementara dengan pemain Kidal dari Cicambe akan melakukan tendangan baik sekali menuju lingkaran tengah masuk diberikan kepada nomor 15 terjadi duel oh sayang sekali sempat dari rekan-rekannya terlambat kali ini hampir saja dapat dilebut dan kali ini dalam penguasaan para pemain Cicambe oh sayang langsung saja dibuang keluar kita saksikan terlalu berani para pemain dari Perosa untuk mempermainkan bola di area yang sendiri tendangan akan dilakukan oleh satu pemain dari Cicambe lewat tendangan sudut sudah dilakukan diamankan saja keluar lapangan ya tendangan gawang sepertinya penjaga gawang kali ini Dwi Agil Hangsori meletakkan bola ancang-ancang satu pemain baik sekali kali ini satu tendangannya disundul tidak terarah tadi kepada rekan-nya kapten kesebelasan mencoba umpan Cicambe langsung merujuk ketak penalti dapat diamankan terjadi ada di sana bayu namun lebih dekat kepada nomor punggung satu sebagai pemain belakang terjadi remparan lagi tetap berada di depan bench sinargali banner maksudnya yuk 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 oh gagal tadi kontrolnya berbalik mencoba menekan para pemain dari Cicambe masih dapat diamankan lewat satu sapuan yang cukup jauh oh dibiarkan saja dan keluar satu tendangan langsung disapu bersih masih terus para pemain dari Cicambe mencoba untuk keluar tekanan dari kesebelasan Perosa Sewarna hampir saja yuk kesulitan tadi ada oh sayang ya pergantian pemain Anam masuk Anam keluar digantikan oleh Dino dari Perosa Sewarna kali ini dengan kaki kanan yang biasanya melakukan tendangan dengan kaki kiri kali ini berbalik tekanan tesnya tesnya dijambe dikerubiti satu pemain namun sayang masih bisa dicuri walaupun tendangannya masih jauh dari bidang sasaran masih tertinggal sementara perasa berapa beras dikerja dengan kiri tipis satu nol ditangkap kali ini oh maksudnya tahan dengan dada dapat diamankan lemparan ke dalam sudah lakukan resto oh saudara kita saksikan satu pelanggaran cukup keras sebetulnya dan kita nantikan apakah yang ya ternyata langsung diberikan kartu kuning tendangan bebas Yosa akan melakukan tendangan kita saksikan ada Bayu kemudian ada Edis juga ada Yopa berada di kotak Minanti langsung langsung ke bawah ampun saja tadi terlepas dari tangkapan penjaga kawan Cijambe masih dapat kembali diamankan dengan tangkapan yang cukup lengket duel kali ini terus dikurung habis-habisan para pemain Cijambe kita melihat terjadi duel dapetin kesebelasan dapat dikontrol dengan baik nomor 11 namun keluar tadi tidak terarah lagi-lagi lebaran ke dalam sudah dilakukan baik sekali tadi Ria Pahami langsung menuju restu apa yang terjadi lagi-lagi ada satu pelenggaran terhadap penerang yang cukup agresif pergerakannya di babak yang kedua restu sepertinya selalu menjadi incaran para pemain belakang dari PSJ Cijambe dan kita melihat lagi-lagi terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Perosa akankah bisa dimanfaatkan lewat satu peluang tendangan bola mati satu momen kali ini terjadi di depan kotak penalti dari PSJ Cijambe terkurung para pemain ada Yopa arahkan ke kotak penalti baik sekali Sampir saja namun masih terlalu lurus tadi sundulannya seandainya berbelok sedikit saja maka ceritanya akan berbeda dan luar biasa sekali pertahanan dari kesebelasan Cijambe dengan Jambe-Jambe yang cukup ampuh sepertinya para pemain Perosa Sawarna terkena Jambe-Jambe jika kita saksikan sungguh sangat berbeda permainannya kembali kapten kesebelasan berikan ke tengah ke sebelah kanan kali ini arahkan ke kotak penalti keluar dari sarangnya penjaga gawang agil langsung labungkan bola tinggi jauh ke depan maksudnya berikan kepada Yopa namun kali ini ada Yosa kuasai bola menuju Restu berdiri bebas kali ini ke kotak penalti ada Edis berbahaya ada Edis sayang sekali lagi-lagi kali ini para pemain Baru Sasa Warta terus belum berhenti melakukan tekanan ada di sana Ryo Pahmi kembali satu tendangan masih selamatkan para pemain belakang Baru Kesebesan PSC Jambe kembali kali ini ada gebrakan dilakukan para pemain PSC Jambe namun sayang sekali tadi terlalu panjang satu kontrol yang tidak sempurna sementara semakin seru saja pertandingan memasuki menit-menit akhir babak yang kedua Lopak masih mencoba terus belum mau menyerah untuk mengejutkan ketinggalan kembalikan lagi ke tengah ada di sana nomor pukung 3 ada Lopak cukup baik sekali Lopak dikutuk 3 pemain menawan sayang terlambat untuk membantu ada di sana Agil Angsuri sudah melakukan satu tendangan yang cukup jauh melambung tinggi terjadi kali ini duel di udara masih dalam penguasaan para pemain Perosa Sawarna langsung mengarah ke tengah oh sayang sekali dikejar oleh Yopak dapat diamankan dan kali ini masih dalam penguasaan pemain PSC Jambe mencoba untuk mengenai satu pemain dan ya saudara penonton sepertinya langsung saja kartu kuning akan diberikan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan Agil lepas dari pengawalan tadi hingga harus dijatuhkan oleh pemain Perosa Sawarna ya ternyata kembali sudah bisa melanjutkan pertandingan kali ini bola tendangan bebas akan dibeliki oleh pemain PSC Jambe tiga pemain yang akan menjadi yang memutus untuk kesebelasan Perosa Sawarna bersiap-siap lakukan satu umpan disundur saja namun keluar selamat gawang dari Perosa Sawarna kita saksikan bersama semakin menegangkan saja pertandingan partai yang kedua babak kedua masih sementara unggul tipis 1-0 PSJ Iopa masih fly on kembali berikan ke belakang hampir saja dapat direbut tahan dengan dada ada bayu disana mencoba untuk mengejar bola lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung ada edis edis pendek oh namun tidak jadi melakukan tendangan tadi ke gawang dari PSC Cijambe tenang kembali para pemain mencoba untuk mengejar ketinggalan arahkan kepada bayu namun sayang sekali dapat dibuang keluar lemparan ke dalam sudah dilakukan Yopa kali ini mengusahi bola diganggu dua pemain satu pemain datang membantu duel kali ini terus terjadi di sebelah kiri ada pertahanan PSC Cijambe berikan kepada Yopa dibuang lagi lagi-lagi lemparan ke dalam ya selera penonton akhirnya pertandingan pada babak yang kedua partai yang pertama telah usai dengan kedudukan atau skor akhir tipis sekali 1-0 maka dengan demikian berakhir pula syarat langsung diikutan pertandingan pada babak partai yang pertama untuk itu sebelum kita kembali melanjutkan partai yang kedua untuk melakukan jalan-jalan pertandingan kita harus rehat dulu sejenak selamat menikmati